Intro Diketahui pelarutan asam asetat Jadi asam asetatnya dilarutkan ke dalam air Kemudian didapatkan jumlah mol sisa Di dalam pelarutan itu sisa 0,6 mol Padahal jumlah mol mula-mula itu awalnya 0,8 mol Yang ditanya adalah derajat ionisasi Untuk derajat ionisasi rumusnya adalah Mol reaksi bagi mol mula-mula dikali 100% Nah yang disini yang diketahui malah mol sisa Mol reaksinya belum tahu Jadi mol reaksi sama dengan mol sisa Sorry maaf Mol mula-mula maksudnya Mol mula-mula dikurang mol sisa Berarti 0,8 mol dikurang 0,6 mol Sama dengan 0,2 mol Baru kita masukkan ke dalam rumusnya Nah untuk rumusnya berarti Alpha sama dengan 0,2 mol Bagi 0,8 mol Dikali 100% Nah untuk 0,2 dengan 0,8 Ini bisa kita kecilkan Atau sama-sama dikali 10 Atas sama bawahnya 0,2 dikali 10 jadinya 2 0,8 kali 10 jadinya 8 Kali 100% Akan lebih gampang jika sama-sama dibagi 2 Jadinya Sama dengan 1 per 4 dikali 100% Artinya 100% dibagi 4 Berarti dapatnya 25% Jadi kesimpulannya adalah Delajat ionisasi asam asetat Adalah 25% Atau biasanya bisa ditulis gini 0,25 Terima kasih kerana menonton!